Intro Jumpa lagi dengan saya Eros Perlita di channel The Investor Channel yang mengupas tentang dunia saham Oke teman-teman sekalian di video kali ini saya ingin mereview kembali Video yang sudah saya upload kira-kira 1,5 tahun yang lalu Tepatnya sih kira-kira bulan Januari 2019 Tentang saham MDLN atau Modern Land Realty Karena memang beberapa hari ini banyak pertanyaan yang masuk ke saya Dan video saya yang 1,5 tahun lalu saya upload itu akhirnya banyak yang nonton lagi Nah apakah kondisi yang saya upload 1,5 tahun yang lalu itu masih sama dengan sekarang? Nah kita akan bahas di video kali ini Cuman sebelum kita bahas ya teman-teman sekalian silahkan subscribe dulu bagi yang belum subscribe Dan teman-teman kunjungi website saya eroseperwita.com Teman-teman silahkan download template file Excel yang sering saya gunakan untuk analisa saham secara gratis Ya di website tersebut ya Di situ juga nanti ada video tentang petunjuk penggunaannya ya Petunjuk penginputannya Plus kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan mengenai file Excel yang saya bagikan gratis ke Anda Teman-teman silahkan diskusi di forum komunitas eksklusif ya Melalui aplikasi Tribelio Nah teman-teman silahkan download juga aplikasi Tribelio dan masuk ke channel G-Investor ya Linknya pun ada di deskripsi di video ini Satu setengah tahun yang lalu saya mengupload video yang membahas mengenai saham MDLN Dan video tersebut saya beri judul MDLN Unbelievable Under Value Emitted Nah teman-teman silahkan tonton video tersebut di link di deskripsi di sini ya Ada linknya Nah itu sekitar Januari 2019 Artinya sudah satu setengah tahun yang lalu Memang di video tersebut saya mengatakan bahwa MDLN harga saat itu sangat murah Dengan kondisi yang sebenarnya tidak begitu bagus tetapi juga tidak begitu jelek ya Dan sepanjang tahun 2019 kemarin MDLN atau perusahaan Modern Land Realty ini sudah membuktikan kinerjanya Bahwa di tahun 2019 kinerja dari perusahaan MDLN ini termasuk cemerlang Nah ini saya tunjukkan kepada Anda potongan dari laporan laba rugi MDLN 2019 Teman-teman silahkan lihat pada gambar berikut Teman-teman silahkan lihat di 3 poin ya 3 poin di dalam laporan laba rugi di perusahaan tersebut Yang ini menurut saya 3 poin penting yang menunjukkan bahwa kinerja MDLN tahun 2019 kemarin termasuk cemerlang Yang pertama dari sisi pendapatan Total pendapatan MDLN tahun 2019 kemarin itu naik sebesar 12% Yang tadinya 2,1 triliun menjadi 2,3 triliun Kemudian laba brutonya juga naik 33% yang tadinya sebesar 1 triliun menjadi 1,4 triliun Plus kalau teman-teman lihat lagi di dalam potongan laporan laba rugi tersebut ya Disitu beban lain-lainnya tetap Jadi ketika penjualan naik laba bruto naik beban tetap ya beban lain-lain itu tetap Maka laba bersihnya naik Dan tidak tanggung-tanggung laba bersihnya naik sebesar 1.500% Dari sebelumnya 25 miliar menjadi 406 miliar Nah maka disitu saya katakan bahwa MDLN ini perusahaan yang under value Karena dengan kenaikan laba bersih yang sangat signifikan 1.500% Dan harga saham saat itu 200 rupiah per lembar saham Maka PBV-nya hanya 0,4 kalinya Nah itu teman-teman kalau mau memasukkan semua angka-angka tersebut dalam rumus apapun Yaitu dikatakan murah gitu ya Baik dari sisi PBV, baik dari sisi rasio PEG ya Atau Price to Earning Growth Ratio itu semuanya murah Nah makanya disitu di video tersebut saya katakan Jika perusahaan bisa mempertahankan kinerjanya Maka bisa saja di harga sahamnya pun akan naik tinggi Nah tetapi begitu memasuki tahun 2020 ya Dimana tahun 2020 ini terjadi krisis Yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 Ya maka skenario itu bisa berubah Bisnis property sendiri ya itu menurut saya adalah Salah satu sektor bisnis yang paling terkena dampaknya ya Dan ini dampak negatif Dan ini juga sudah dibuktikan dari laporan keuangan Yang diterbitkan oleh MDLN posisi kuartal 1 2020 Nah ini saya tunjukkan potongan laporan laba rugi MDLN kuartal 1 2020 Teman-teman silahkan lihat pada gambar berikut Nah disitu ditulis ya teman-teman sekalian Bahwa total pendapatan maupun laba bruto perusahaan Anjlok 90% Dari total pendapatan yang sebelumnya 937 miliar kuartal 1 2019 Sekarang hanya menjadi 111 miliar di kuartal 1 2020 Begitupun juga dengan laba brutonya Yang tadinya sebesar 578 miliar Anjlok 90% hanya menjadi 62 miliar saja di kuartal 1 2020 ini Laba bersihnya pun itu juga turun drastis Yang tadinya kuartal 1 2019 itu masih laba 300 miliar Menjadi rugi 159 miliar posisi kuartal 1 2020 ini Selain itu teman-teman sekalian ya Berdasarkan dari public expose Yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan Mengenai dampak pandemi COVID-19 Sekitar bulan 24 Juni 2020 kemarin ya Disitu dikata bahwa pandemi COVID-19 ini berdampak pada Pemenuhan kewajiban keuangan jangka pendek Yaitu pemenuhan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang Nah ini yang juga menjadi poin negatifnya teman-teman sekalian Karena begitu perusahaan sudah mengeluarkan statement Dia tidak mampu ataupun kesulitan membayar hutang buruknya Yaitu hutang bank maupun pembayaran obligasi Baik itu kupon maupun pokok nah disitulah terjadi problem Disitulah kalau saya mengatakan kinerja perusahaan memburuk Apalagi laporan publikasi yang terbit ini baru posisi kuartal 1 2020 Dimana pandemi COVID-19 ini baru start Ya jadi belum mencapai puncaknya Berdasarkan laporan keuangan yang keluar ya Jadi kalau kita lihat ya kuartal 1 ini kan posisi Maret 2020 Sedangkan COVID-19 ini baru mulai di bulan Maret Puncaknya April-May Dimana kinerja di bulan April dan May ini baru tergambar Ketika publikasi di semester 1 atau kuartal 2 2020 ini keluar Jadi kalau kita proyeksikan sampai akhir tahun 2020 ini Maka kemungkinan besar nih akan lebih buruk lagi ya Dibandingkan kuartal 1 2020 Jadi kalau penilaian saya mengenai perusahaan ini saat ini Ya ini berarti MDLN ini sudah tidak sesuai dengan harapan Ketika saya pertama kali mengupload video mengenai MDLN 1,5 tahun yang lalu Jadi bagaimana dengan kesimpulannya? Dengan melihat kinerja yang saya paparkan tadi teman-teman sekalian ya Berarti MDLN ini kinerjanya sudah tidak sesuai dengan ekspektasi Waktu saya mengupload video tentang MDLN 1,5 tahun yang lalu Dimana harapannya ketika tahun 2020 ini kinerjanya masih bagus Maka harga Rp200 di posisi Desember 2019 kemarin itu masih sangat murah Tetapi karena kinerjanya memburuk ya di tahun 2020 ini Walaupun harganya sangat murah di harga Rp50 itu menandakan PBV hanya 0,1 kalinya Secara prospek masih tidak menjanjikan Dan ini sebenarnya sudah masuk salah satu kriteria dalam video saya Mengenai tips kapan saatnya jual saham Nah teman-teman silahkan tonton video itu juga mengenai kapan saatnya jual saham Linknya ada di dalam deskripsi di video ini juga Oke mungkin itu sekilas review mengenai MDLN teman-teman sekalian ya Jadi bagi teman-teman yang mempertanyakan tentang MDLN sudah saja melalui video ini Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman Anda yang lain Supaya informasi ini juga bisa tersampaikan ke teman-teman Anda Jangan lupa kunjungi website saya erosiperwita.com Beli ebook analisa saham saya dan juga ikuti online course yang saya adakan ya Tunggu video saya selanjutnya dan salam pasif income Terima kasih telah menonton!